Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada kali ini saya akan membahas mengenai Circle Tool Circle Tool ini berguna untuk membuat sebuah lingkaran Caranya dengan menggunakan shortcut C Kemudian kita klik Kita tarik keluar Nah Namun kita lihat bentuknya seperti poligon ya, bukan seperti Circle Karena garis-garisnya tidak smooth Seperti pada pembahasan saya sebelumnya Pada SketchUp itu, garis yang terbaca hanyalah garis lurus Oleh sebab itu, saat kita membuat benda lengkung Sebenarnya proses yang terjadi adalah SketchUp akan membuat garis lurus yang sangat banyak Sehingga dengan sedemikian rupa akan menjadi seperti garis lengkung yang smooth Oke Bagaimana caranya supaya bisa smooth Kita pencet C Dan di kanan bawah ada Side Angka Side-nya ini semakin besar Maka akan semakin smooth Contoh 50 Enter Kemudian kita klik dan buat Hasil smooth ya Kemudian Setelah itu Kita dalam membuat lingkaran Kita harus berada pada aksis Ada di aksis Biru Hijau Atau merah Nah Aksis ini berfungsi agar kita memiliki bidang yang rata Jadi Lingkaran kita ini Rata Sedangkan jika kita tidak di aksis Belum tentu bidang ini rata Jadi Sebagai contoh Pada aksis Nah Dua benda ini pada aksis Hijau Bagaimana kita tahu dia bidang yang rata Karena poligonnya Sejajar Tapi jika poligonnya tidak sejajar Maka Benda ini bisa dikatakan Tidak rata bidangnya ya Kemudian Kemudian Gimana sih caranya mengatur ukuran dari lingkaran Jika pertama kita pencet C kan yang keluar adalah side Namun setelah itu kita enter Kita klik Nah side itu berubah jadi radius 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 itu ukuran setengah Dari lingkaran ya Kalau untuk satu lingkaran itu diameter Misalkan kita mau buat ukurannya 500 mili Maka angka yang kita ketik 250 mili Eh sorry 2500 Misalkan kita ingin membuat Benda berukuran Radius Misalkan kita ingin membuat Benda berukuran radiusnya 25 ribu Kita ketik ya Nah Artinya apa Artinya benda ini sebenarnya Ukurannya 50 ribu Bukan 25 ribu Karena 25 ribu itu radiusnya Oke sampai disini dulu video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya